Halo selamat sore ketemu lagi dengan Aje Evalos Liquid Dirt Rider Oke ini sore ini kalau kemarin kan tentang persiapan selain kunci-kunci ini ini popline ada satu lagi tas tambahan yaitu ini ini waterblader jadi air minum sih kenapa ditaruh di tangki karena kita enggak perlu karena kita mau melakukan perjalanan lebih dari 1000 kilo kalau kita gendong tas aku rasa akan menurunkan endurance ini caranya minum nanti disebut kita enggak repotan kemudian disini ini ada satu alat yang bisa biasa dipakai yang biasa dipakai ojol ini anti biar kalau hujan tetap bisa kita melakukan mapping area karena masuk gunung nggak mungkin ada sinyal kita harus tetap mapping mapping pakai aplikasi tertentu ya tentunya kemudian sini ini sekarang sudah lengkap perbalaan sudah sangat lengkap sekali ini ada selain sarung tangan yang dobel-dobel di sini ada ini isinya sleeping bag jadi setiap kita merasa kita lelah kita bisa tidur dimana saja aku bukan orang yang suka tidur di penginapan di gimana saja itu aku bisa tidur di perjalanan akan merasa lebih satu dan banyak ceritanya kalau kita bisa biasa tidur dimana saja dimana saja di jalan dimana pun berada Oke ini SP kemudian jangan lupa juga karena kita semi-semi offroad nah kita harus bawa dan dalam cadangan karena saya pakai ban offroad nah ban offroad jadi kita masuk jelur-jelur perjalanan jelur yang memang belum banyak di aspal jadi kita mau menembus dari satu desa ke desa lain dari tembuk kota-kota lain melewati duit desa A jadi dari setelah mat bawah dan dalam cadangan untuk kita tapi nggak minta ya kita beri dan pro oke lanjut oke disini ada GoPro ada kamera 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 ini kamera ini DSLR kamera DSLR tentunya buat menangkap momen-momen indah oke besi unik nih ini jenisnya sudah kompa-kompa manual nah manual ini harus dibawa kalau kita mau tekanan angin kita harus setiap hari dua hari sekali ini ada kemarin ada nesting nesting itu buat alat buat memasak nah nesting dan lunchbox jadi sekali masak pagi hari kita juga sekaligus masak untuk makan siang yang dimasukkan ke dalam langsung tidak perlu masak saja sobo ini sobo pasar kita beli bahan batunya dipasar-pasar di setiap kota seru lah dia lanjut lagi ini at kalian ada tiga botol aqua ya kemudian air minum kemudian ini ada kompor-kompor kompor-kompor table ini gasnya oke disini ada ada telur ada kopi disini juga ada beras saya bawa sendiri jadi saya orangnya suka apa ya tidak suka jajan sebenarnya tapi masak sendiri dengan dengan teman-teman aku yang beli di pasar-pasar terdekat jika oke ini baju-baju baju-baju untuk rata-rata kalau untuk perjalanan trip lebih dari satu minggu itu cuma bawa 4 set 4 set baju cartenan yaitu 2 set untuk tidur dan dua set untuk backup bed reading ini nanti sistemnya kita nyuci jadi bukan bukan kita beli di pakaian di kota singgah tapi kita nyuci kita mur dan kita bahan-bahan yang tak bawah itu itu biasanya di depit di bahan-bahan yang mudah kering nah di angin-angin aja udah kering oke ini ada tenda ini ada tenda eh kenapa kok tendanya kok bulet biasanya tenda kan di nah ini frame-nya eh ketika dibuka itu sekali tas jadi dibuka dilempar itu langsung jadi maklumat ya itu sudah jadi sebuah tenda dan itu bahannya itu langsung besi beton besi beton jadi ini ini anti badai hahaha anti badai disini juga ada flysheet ada hemox nya juga kalau biasa enggak butuh tenja ya atau beton besi beton besi beton besi beton besi beton besi beton besi beton kemudian jangan lupa eh kalau rating tetap harus pakai spion pakai speedometer kalau ada speedometer teman-teman bisa setiap pasang dan buat kalau bisa kita bisa mengukur kekepatan dan bisa mengukur waktu perjalanan karena pada fungsinya seperti yang sering aku bilang ke teman-teman titiknya adalah ketika kalian melakukan perjalanan rating itu setiap tanpa henti dan tanpa henti perjalanan konstan di 80 km per jam itu kalian mempersingkat waktu 15 menit misalnya kalian di mapping itu membutuhkan waktu 150 km waktu 3 jam berarti kalau teman-teman jalan 80 km per jam itu berarti dari 3 jam itu itu per jamnya dikurangi 15 menit jadi teman-teman dari 3 jam bisa waktu menyusut itu sekitar 45 menit oke yang terakhir jangan lupa tetap bawa jas hujan nah jas hujan itu satu bisa menolong kita ketika kita kehujanan yang kedua bisa menolong kita ketika ada kita melintas di pergunungan yang identik dengan udara dingin jadi jas hujan itu enggak hanya cuma dipakai kalau hujan aja jadi walaupun enggak hujan tapi udaranya dingin banget di bagian-bagian tertentu di pergunungan rata-rata tuh dingin banget berkaput dan sebagainya itu sampai kita bisa gigil itu kita bisa pakai jas hujan itu untuk menanggulangi agar suhu tubuh kita tetap tidak keluar tapi tetap dalam kita itu hanya plastik tetap dalam tubuh jadi biar tubuh tetap hangat dan yang terakhir adalah ini tumbler tumbler itu gunanya PCR parah jadi sewaktu-waktu kita mungkin kita bisa foto oke simak terus video selanjutnya simak terus video-video perjalanan yang akan saya lintasi besok nah yang pastinya seru banyak view yang indah banyak tempat-tempat yang akan kita explore yang temen-temen belum pernah explore karena itu kita nggak pakai Google Map kita nggak pakai map-map yang otomatis begini jalan jadi kita membuat map ini secara manual mapping area nya secara manual kita kita belum pernah menyentuh area itu sama sekali nggak nggak tahu medan nya akan seperti apa nanti kan besoknya oke see you terima kasih